Kembali lagi di channel Pilih-Pilih Property Tour Show Unit Cluster Flamingo by Sumarekonserpong Rumah tipe lebar 9 Mengusung konsep The Harmony of Healthy Living 4 plus 1 kamar tidur dengan dalam layout rumah yang luas dan nyaman Memiliki taman belakang yang luas Serta master bedroom yang sangat lebar Jadi master bedroomnya selebar rumah, lebar 9 meter Sebelum dilanjut, tolong di like, subscribe, dan di share ke kerabat atau teman yang sedang mencari properti impian ya Cluster Flamingo dilengkapi dengan clubhouse yang mewah dan lengkap Seperti ini untuk area clubhouse-nya Fasilitas Cluster Sistem Cluster One Gate, Security 24 jam Clubhouse dengan swimming pool, garden, dan children playground Tampak depan rumahnya desainnya cantik Mengusung desain mirip Mediterranean klasik Eropa Jadi long last dan terlihat rumah mewahnya Serta kokoh karena pilar rumahnya itu termasuk besar Cluster Flamingo berada di kawasan The Spring dengan konsep The Harmony of Healthy Living Kawasan yang memadukan beberapa danau alami dan jalur hijau asri yang memberikan kesejukan dan kesegaran bagi penghuni Dena yang direview seperti ini ya Tipe lebar 9x16 premium hook Dan ada yang tipe non-hook-nya Luas tanah mulai dari 144, 41 kamar tidur Selain itu ada tipe adennya yang tipe lebar 8 Dan ini untuk tipe premium hook-nya Nah, untuk tipe lebih kecilnya ada di tipe lebar 7 Cara bayar ada cash, KPR, dan bertahap ke developer Tipe lebar 9, denah premium hook dan non-hook Ada juga denah yang tipe standar Tipe 9x16, luas tanah 144 dan 144 lebih untuk yang hook Luas bangunan 166 dan luas bangunan 155 untuk yang tipe standar 4 kamar tidur plus 1 kamar ART 3 kamar mandi plus 1 ART Ruang tamu, ruang keluarga, TV, area makan, dapur, taman belakang 2 karpak, 1 garasi, dan 1 carport Jadi yang membedakan tipe premium dan standar ada di kamar asisten rumah tangganya ya Lokasi 12 menit ke Mall SMS dan Aion Mall 13 menit ke Living World Alam Sutra 14 menit ke Tol Jor, Pondok Indah 16 menit ke Tol Jakarta Merak Nah ini untuk area teras Nah kita lihat ya pilarnya kokoh jadi besar Rumah jadi terlihat lebih mewah dan lebih keker lagi Nah ini untuk area terasnya Jadi disini area pintunya double ya Di sebelah kiri kanan itu kita bisa taruh untuk rak-rak sepatu seperti ini Atau di balik pintu ini juga bisa untuk taruh rak sepatu Ataupun rak-rak untuk payung juga bisa ya Sesuai kebutuhan aja Nah ini show unitnya seperti ini untuk area ruang tamu Cuma kalau di show unit ini jadiin ruang TV Ukurannya 2,85 meter dikali 3 meter Show unit ini kebetulan dijual juga harga kurang lebih sekitar 4,9 miliaran Cuma kalau untuk yang baru itu non-furnish ya Karena ini show unit tinggal 1 unit aja yang dipasarkan full furnish seperti ini Kalau yang non-furnish berarti harganya lebih murah ya Nggak seperti harga furnish show unit ini Nah ini untuk area meja makan dan area ruang keluarga Kalau di show unit ini jadiin area ruang makan Jadi area sini besar banget Ukurannya kurang lebih 5,5 meter dikali 5 meter Tinggi belafon kurang lebih sekitar 3 meter Kursi bisa untuk meja makan sekitar 6 seater bisa muat seperti ini Nah ini untuk area dapurnya Ukurannya 3 meter dikali 3 meter Kalau yang udah di show unit seperti ini cakep ya Jadi kalau beli furnish seperti ini ya Dan lokasinya di sini juga Kalau non-furnish berarti nggak dapet Full furnish seperti ini Dan kitchen setnya juga nggak dapet Tapi dapet meja dapurnya Dapet meja beton Di lantai 1 ini ada 1 kamar tidur dan juga 1 kamar mandi Nah ini untuk area kamar tidurnya cukup luas Ukurannya 3 meter dikali 3,75 meter Jadi seperti ini desainnya Jadi kita bisa tiru kalau kita beli yang non-furnish Jadi bisa untuk referensi desain juga Ini kalau di show unit dijadiin area ruang kantor Cuman nggak menutup kemungkinan bisa untuk area ruang tidur ya Nah dibalik lemari ini ada area kamar mandi Kalau yang non-furnish berarti nggak seperti ini Tetap mendapatkan pintu biasa dan juga seperti ini area kamar mandinya Ukurannya 1 meter dikali 2,5 meter Lengkap dengan wastafel, kloset duduk dan juga shower Turun kurang lebih 1 step anak tangga Ini untuk area showernya dan ini untuk area kloset duduknya Jadi lumayan besar juga ya untuk area kamar mandinya Nah ini untuk area Garasinya Kita menuju ke area garasi Jadi di area panel-panel ini ada pintu garasi Jadi ditutup seperti ini Nah ini pintunya sliding Jadi ini connect kalau kita ke garasi Bisa lewat pintu utama atau bisa lewat sini juga Nah ini untuk area garasinya Lumayan besar Ukurannya 3,15 meter dikali 5,5 meter Jadi dia turun 1 step anak tangga Seperti ini Sekarang kita lihat ke area dalam lagi ya Nah ini untuk area taman belakangnya Jadi masih ada space kurang lebih 7 meter dikali 2,5 meter Nanti kita review setelah lihat lantai 2 Baru kita lihat area sini Dan juga di sana ada area service Buat jemur juga ada di lantai 2 Jadi beda untuk akses Kita naik ke lantai 2 Di lantai 2 ada 3 kamar tidur Beserta 2 kamar mandi Kurang lebih seperti ini area tangganya Dibuat semaksimal mungkin Jadi kita untuk naik turun tangganya Lumayan enak dan tidak capek Karena step by stepnya ini tidak terlalu tinggi Karena ini tipe hook Dapat tambahan lagi jendela di samping Untuk area tangga Nah kita lihat untuk kamar tidur anak yang pertama Jadi ini dijadikan kamar anak untuk cewek Ukurannya 3 meter dikali 3,75 meter Jadi dia tidak pure kotak Karena ada cegokan untuk lemari pakaian di sebelah kiri Tetap mendapatkan jendela yang besar Menghadap ke arah taman belakang Nah untuk area lemari pakaiannya disitu Jadi ada cegokan sedikit seperti itu Jadi bisa masuk lemarinya Bisa lebih pas Kalau kita pilih interior design Yang fit sesuai ukuran cegokannya itu Nah kita lihat untuk kamar tidur anak yang kedua Atau kamar anak laki-lakinya Nah di sebelah kiri itu bisa taruh lemari ya Nanti semua reel dapat pintu Karena ini show unit aja Nah ini untuk area kamar tidur anaknya Ukurannya 3 meter dikali 3 meter Kita berasa lagi seperti di luar angkasa Karena konsepnya untuk interior designnya ini Bagus banget Anak-anak pasti sangat suka Untuk tinggal seperti di kamar ini ya Apalagi anak laki-laki Suka banget deh tuh astronot Mungkin nanti cita-citanya mau pergi ke bulan kali ya Tetap mendapatkan jendela yang besar Menghadap ke arah taman belakang Nah ini untuk atapnya atau plafonnya Dibikin cantik atau keren seperti itu ya Dindingnya juga didekor pakai black mirror Nah ini untuk area kamar mandinya Ukurannya 2 meter dikali 2 meter Lengkap dengan kloset duduk, shower, dan wastafel Dan juga sudah ada kipasnya Kipas atau hexose fan ya Nah ini nanti semua dapat pintu Sekarang kita menuju ke kamar tidur utamanya Karena ini so unit Jadi disitu dipakaiin kaca Tapi nanti realnya itu gak kaca Tembok juga Nah ini yang spesial lagi Area kamar tidur utamanya lebar 5,85 meter dikali 3,75 meter Belum termasuk area kamar mandi Dan walk-in closet Ini cukup besar untuk area master bedroom Karena selebar rumah Nah ini untuk area tv-nya Kalau yang di show unit seperti ini Nanti realnya dapat begini Kalau beli yang non-furnace Berarti kosongan aja ya Ini bagus yang di show unit Menghadap ke arah clubhouse Ada area balkon juga Di sebelah kanan Area balkon di sebelah kanan ya Kebetulan aku gak shoot Tapi ada area balkon Nah ini untuk area walk-in closetnya Jadi lumayan besar banget Untuk kamar tidur utamanya Nah ini untuk area meja riasnya Jadi dipasangin di tengah-tengah Seperti ini Kalau yang di show unit Kalau kosongan berarti plong Lebar banget Selebar rumah Nah ini untuk area walk-in closetnya Lemarinya banyak Ibu-ibu pasti suka banget Tinggal disini Karena area walk-in closetnya Besar Ukurannya kurang lebih 3,15 meter Dikali 1,5 meter Nah ini untuk area kamar mandinya Di master bedroomnya Jadi khusus dia dilengkapi Dengan bathtub Ukurannya 3,15 meter Dikali 2 meter Ada area bathtub Shower Washtub Beserta juga closet duduknya Dan juga exhaust fan Juga sudah ada Tinggal dipasangin Tirai aja untuk area shower Juga sudah rapih ya Sekarang kita lihat Untuk area servisnya Atau kita explore Lebih dalam lagi Area taman belakang Dan juga area servis Dan area jemur Sekarang kita menuju ke sana Turun dulu Nah ini pintu atau jendelanya Termasuk lebar Jendela tapi bisa di sliding Jadi seperti pintu ya Ukurannya area taman belakang ini 7 meter dikali 2,5 meter Kalau yang di show unit ini Didekor Tapi nanti reelnya Kalau yang non-furnace Nggak didekor seperti Ini ya Karena tipe hook Dapat tambahan Pintu besi Ke arah Taman sampingnya Nah ini kurang lebih Area belakangnya Seperti ini Ada topiannya juga Outdoor AC bisa taruh di sana Jadi masih ada teras Nah ini untuk area kamar mandi Asisten rumah tangganya Di sebelah kanan Dan itu untuk area tangganya Menuju ke kamar tidur Dan area jemurnya Kebetulan lagi dikunci Untuk area kamar mandinya Cuman cukup lah untuk mandi Dan juga untuk buang air besar Sekarang kita naik Ke area Jemur dan kamar tidurnya Ini tangganya tangga puter Nah ini untuk area jemurnya Dan kamar tidur Asisten rumah tangganya Jadi lumayan besar Di sini untuk Jemur dan kamar tidur Ini untuk area kamar tidurnya Nah ini untuk area jemurnya Jadi di situ Sudah ada colokan Dan kerannya Jadi tinggal taruh mesin cuci Nah ini area Taman belakangnya Nah ini di akhir video Ada E-brosurnya Bisa dilihat Sampai habis ya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton